Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan mengolah Terong lalap yang warnanya ungu itu Menjadi hidangan yang enak banget Jadi ini aku tuh bikin sambal terong Kemudian aku juga akan pakai Ikan teri supaya lebih enak Tapi untuk terongnya ini tuh aku pakai Terong lalap, jadi ini yang aku pakai Terong lalap yang bulat-bulat Kemudian pakai yang warna ungu Nah buat kalian yang gak suka Makan terong lalap mentah begitu aja Enak banget loh diulah jadi kayak gini Pokoknya kalau mau tahu Apa aja bahan lengkapnya Mau tahu gimana cara masaknya Tonton terus video ini sampai selesai Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, subscribe Serta atakan tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan Video terbaru dari aku Kita langsung aja untuk bahan-bahannya Yang pasti disini ada terong ungu Nah ini aku pakai terong lalap Yang seperti ini ya Bulat-bulat Kemudian disini ada cabai rawit merah Dan juga cabai keriting merah Yang udah aku rebus Nanti untuk takarannya berapa gram Akan aku tuliskan aja di deskripsi Lalu berikutnya aku juga menambahkan Ikan asin Nah ini tapi jenis ikan asin tuh yang gurih ya Ini jadi tuh gak begitu asin banget tuh loh Bahkan malah sama sekali gak asin Lalu disini ada bawang merah Bawang putih Tomat merah Kemudian disini aku juga menambahkan Lengkuas dan juga daun salam Supaya aromanya lebih enak Bumbu lainnya disini ada garam Kaldu bubuk Dan juga gula jawa Langsung aja untuk langkah yang pertama Disini aku akan potong-potong dulu Bawang merah sama bawang putihnya Nah ini akan aku potong kasar Karena setelah ini akan aku goreng Kemudian siapkan minyak goreng Kalau udah panas Langsung aja kita goreng dulu Si bawang merah sama bawang putihnya Ini kita goreng Sampai nanti tuh kecoklatan Tapi gak usah sampai bener-bener kering banget Nah kalau udah berubah jadi seperti ini warnanya Langsung aja kita angkat Sekarang aku akan potong-potong terongnya Ini ada yang aku bagi jadi 2 bagian Ada juga yang 4 bagian Pokoknya tergantung besar kecilnya Kalau yang kecil paling aku akan bagi jadi 2 aja Jadi barusan kan bawang merah sama bawang putihnya udah aku angkat Nah sekarang ini minyaknya bekas yang tadi Langsung aja dipakai untuk menggoreng si terong Ini kita masukkan semuanya Untuk terongnya ini Cukup kita goreng sampai layu kayak gini aja Kalau udah seperti ini Kita angkat Kemudian kita tiriskan Tadi bawang-bawangnya udah digoreng Kemudian terongnya udah digoreng Nah ini minyaknya aku kurangin sedikit Kemudian langsung aja digunakan Untuk menggoreng ikan asinnya Jadi ini ikan asinnya tuh aku goreng Di paling terakhir Karena kan nanti kalau udah buat goreng ikan asin Aroma minyaknya pasti akan berbeda ya Nah ini udah matang ya ikan asinnya Langsung aja angkat dan tiriskan Sekarang langsung aja ke tahap selanjutnya Ini adalah bawang merah sama bawang putih Yang tadi udah digoreng Nah sekarang aku akan ulek dulu Ini bawang merah sama bawang putihnya Sampai dia tuh halus Jadi karena udah digoreng Dia nguleknya juga mudah nih Karena kan dia empuk jadinya Bawang-bawangannya udah halus Sekarang langsung aja kita masukkan Cabai rawit merah sama cabai keriting merah Jangan lupa ya ini direbus dulu Kemudian tambahkan garamnya Langsung aja ini kita ulek semuanya Sampai tercampur Ini aku nguleknya udah selesai Jadi cukup sampai seperti ini aja Emang gak halus-halus banget Karena kan disini aku gak pakai blender Berikutnya siapkan minyak goreng secukupnya Pastikan kalau minyaknya udah panas Nah bumbu yang barusan kita ulek Langsung aja kita masukkan Lalu ini kita tumis Nah ini kita tumis bumbunya Sampai cukup layu Berikutnya langsung dimasukkan aja Daun salam sama lengkuasnya Lalu kita tumis kembali Kita tunggu sampai aromanya tuh Bener-bener harum Sekarang aku mau potong-potong dulu tomatnya Jadi ini aku potong memanjang Seperti ini Berikutnya langsung aja kita masukkan tomatnya Seperti yang kalian lihat ya Untuk bumbunya sendiri dia udah berubah warna Ini tomatnya masuk Kemudian kita oseng-oseng kembali Kalian bisa lihat ya Sekarang dia tomatnya udah hancur nih Jadi udah tercampur sama cabai dan juga bawangnya Oke sekarang aku akan menambahkan sedikit air Supaya dia tuh gak kental-kental banget Airnya sedikit aja kok Langsung aja kita aduk Nah ini udah mendidih ya Udah meletup-letup Sekarang saatnya kita masukkan gula jawa Sama kaldu bubuknya Oke sekarang kita aduk semuanya sampai rata Kalau gula jawanya juga udah meleleh Semua bumbunya udah tercampur Jangan lupa dikoreksi rasa Nah karena disini tuh aku udah coba Dia kurang asin sedikit Makanya disini aku akan tambahkan lagi garamnya Tadi aku udah pakai garam ya Saat mengulek cabai Tapi kurang asin Jadi ini ditambah lagi Pokoknya untuk bumbunya itu Sesuai selera masing-masing Nah sekarang untuk selanjutnya Aku akan masukkan ikan terinya nih Kita masukkan Kita aduk-aduk Karena ini rasa dari bumbunya sendiri udah pas ya Jadi kita tinggal masukkan aja terinya Kemudian ini terongnya juga masuk Langsung aja kita aduk sampai semuanya merata Ini jangan langsung kita angkat ya Jadi kita masak sebentar Supaya sambalnya tuh meresap Sampai ke terongnya juga Jadi ini kita masak sebentar lagi Nah udah seperti ini Dia udah semakin mengental bumbunya Dan rasanya udah enak banget Pokoknya udah pas Langsung aja kita angkat Dan kita sajikan Enak banget kan Buat kalian pecinta sambal Wajib lo cobain ini Jadi untuk sambalnya ini tuh Dia gak yang pedes-pedes banget gitu loh teman-teman Pokoknya ini tuh bener-bener enak banget Terutama buat kalian Yang gak suka makan terong lalap Dijadiin sambal seperti ini Jadinya tuh enak banget Terima kasih udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba di rumah semuanya Selamat mencoba di rumah semuanya Selamat mencoba di rumah semuanya Terima kasih udah nonton video ini